Igaanmu itu karena kamu ingin kumpul dengan keluarga seperti orang lain. Benar nggak? Iya. Ingin rumah tangga ini nggak sampai berantau kan. Nggak sampai itu loh. Iya, saya tahu. Kamu sayang banget sama istrimu. Tapi caramu menyayangi istrimu di model di zaman sekarang ini itu salah. Dan itulah yang akan dimanfaatkan oleh sindikat. Ngerti nggak? Saya tidak menyalahkan kamu. Kamu terlalu mencintai istrimu. Dan kamu terlalu setia. Maaf, orang kampung kesetiaannya pada istrinya itu luar biasa. Saat kamu tidak punya mainan di kampungmu, kamu akan mikirin istrimu terus. Benar nggak? Kamu takut istrimu seperti ini, kamu takut istrimu seperti itu. Benar nggak? Nah, misalnya aku, mis. Namanya orang kan jadi orang normal, mis. Iya. Terus gini, mis. Kalau sampai saya selingkuh atau gini. Terus istriku ditumpai uang rasanya kayak gimana. Itu jadi untuk mau berbuat gitu. Seperti dulu gitu, mis. Ngerti, intinya kamu itu kangen pol-polan. Pengen balik kayak Bien Manessa turungnya istrimu ke luar negeri. Bener atau tidak? Oke. Saya dapat apa yang kamu inginkan itu saya dapat banget. Karena itu saya tidak menyalahkan kamu yang begitu curiga atas istrimu. Tapi kecurigaanmu lah yang akan membuat kamu kehilangan istrimu. Karena itu hanyalah nasihat. Jangan sakit hati dengan apa yang saya sampaikan. Jika kamu ingin istrimu pulang, izinkan dia merasa nyaman bersamamu. Jangan curigai dia. Saya tidak membenci kamu loh. Saya nggak kenal kamu. Tapi dengan caramu mencurigai, mencurigai, mencurigai. Istrimu kok nggak engeh sama kamu. Nggak ada nafsu sama kamu. Dia lebih nafsu sama dunia maya. Ngerti? Jadi kamu nggak salah. Kamu tidak salah. Tapi istrimu juga nggak salah gitu loh. Intinya kalian itu rumah tangga, pengen bareng. Bener nggak? Ya terus gini. Kalau saya suruh pulang itu, bener-bener dia itu malah marah. Saya paham mas. Karena orang kalau sudah bau kena anginnya luar negeri, itu sangat susah sekali untuk kembali ke kampung halaman. Nah itulah yang saya tidak pahami. Saya tidak pahami itu. Karena kalau orang sudah ke luar negeri, kena anginnya luar negeri, itu sudah nggak mau pulang lagi. Tadi seperti yang saya katakan, saya ulangi sekali lagi. Karena kamu tidak mau ngertiin dia, kecurigaanmu, cara nada bicaramu, itu membuat dia jengkel. Bukan itu yang saya katakan. Iya, saya tahu. Kenapa? Kamu diem salah, ngomong juga salah kan di depan istrimu? Iya, saya faham. Karena yang curhat itu bukan cuma satu kamu aja. Dari istri suami itu sering curhat ke saya. Karena itu mas, dia itu bengek banget di Hongkong. Sebenarnya dia itu capek. Tapi pulang, nggak punya uang. Masih kurang dan kurang dan kurang. Bener nggak? Sebetulnya uang saya suruh pegang dia sendiri, mas. Ngerti? Tapi kan dia merasa kurang dengan keadaannya. Ya, kalau sifat kurang itu manusia, setiap manusia memang ada sifat, mempunyai sifat kurang, nggak ada cukupnya. Tapi saya itu kalau, bahkan saya itu merasa takut, mas, kalau dikirimin duit. Soalnya diunggit, diunggit, diunggit. Itu membuat saya takut, mas. Soalnya seperti laki-laki yang harusnya bertahun-tahun menafkai. Gabungin dong dengan istrimu. Gabungin dengan istrimu. Gabung dengan istrimu. Enggak, klik, Miss. Saya WA. Kirimkan ke saya. Kirimkan ke saya. Ya, saya kirimkan ke saya. Karena masalahnya tidak akan selesai kalau istrimu yang nggak saya telpon. Jadi kamu akan tetap berprasangka tentang istrimu. Saya tidak akan berprasangka jelek dalam kehidupan rumah tangga orang. Karena saya cuma dengerin dari kamu saja. Saya tidak mendengarkan dari istrimu seperti apa dan bagaimana. Kasihkan nomor istrimu ke aku dan saya akan cari dia. Saya coba bicara baik-baik dengan dia. Duduk permasalahannya di mana. Saya sudah paham banget dengan keadaanmu. Saya akan mencoba yang terbaik. Mungkin itu saja untuk hari ini. Kamu orang mana sih? Kamu orang mana? Ponorogo. Ponorogo. Oke, saya simpan nomormu ya. Oke, terima kasih. Oke, karena masalah rumah tangga itu panjang kali lebar ya. Nggak akan selesai ya. Dan saya tidak ingin ponorogo buju ilang. Oke, karena masalah ini tidak akan selesai ya. Karena banyak lagi yang lainnya yang membutuhkan bantuan. Jadi, saya tidak ingin fokus pada rumah tangga saja. Rumah tangga itu sangat panjang kali lebar. Saya tidak ingin ikut campur tentang permasalahan rumah tangga. Karena saya tidak ada di dalamnya. Ponorogo ya. Bujuni ilang. Jadi, sekali lagi permasalahan keluarga itu sangat kompleks sekali. Kita sama. Saya perempuan juga. Jadi, saya tidak ingin terjadi masalah yang tidak saya inginkan. Dan sekali lagi buat teman-teman yang merasa bahwa saya tidak peduli atau apapun. Saya minta maaf. Kita masih bisa bicara lebih panjang kali lebar. Apapun yang terjadi sebenarnya dalam rumah tangga itu. Ya, ojo sampai itu ya. Ojo sampai tukaran. Ojo sampai tukaran lah. Apalagi dibawa ke media sosial. Sangat menyedihkan sekali ya. Pih. Apa? Hah? Ha? Tukantik? Tukantik? Enak, tidak. Saya pakai œk, tidak tahu. Tahu tentang ini. Apa Ini nama? Saya pakai ojo, tidak? Ah, paspor yang pakai maklumat ini. selamat menikmati